Terkuak Billy Syahputra pernah cicipi dinginnya sel tahanan karena perkara yang tak disangka-sangka Pengakuan X Aman Amanopo bikin heboh Billy Syahputra ternyata pernah mencicipi dinginnya sel penjara akibat perbuatannya yang bander Fakta jika Billy Syahputra pernah di penjara itu bertungkap beberapa waktu yang lalu Adik mendiang Olga Syahputra itu bercerita pada psikolog Poppy Amelia tentang kisahnya yang ditahan polisi selama 2 hari Apa yang dialami Billy itu terjadi saat ia masih duduk di bangku SMP Hal itu dikutip dari kanal Youtube Poppy Amelia baru-baru ini Billy semula bercerita tentang sikap pemberanian yang tak diketahui banyak orang Dibalik aksi pemberaniannya itu ternyata justru Billy ketibaan apas Billy dulu begitu bander hingga pernah terlihat bertawuran Tak tanggung-tanggung ia berani membawa senjaga berupa samurai saat tawuran tersebut Gue dulu tukang ribut bak pop Gue dulu bawa samurai tawuran Gak percaya lu ya Lumah percayanya sekarang ya gue goyang kublo di TV Joget yang feminin ucap Billy Lebih lanjut mantan kekasih Aman Amanopo itu menganggung pernah ditahan selama 2 hari oleh pihak kepolisian Karena terlibat tawuran ketika masih SMP Dulu kan pernah ketang ke polisi 2 hari Eh sehari apa 2 hari gitu ya Gue pernah ditahan 2 hari di polisi Ungkap ini Tak hanya samurai Billy juga pernah kedapatan membawa senjata tajam lain dan disimpan di tas sekolah Billy juga mengatakan Dan jika dirinya pernah terlibat aksi tawuran di atas kereta bersama teman SMP Lantaran saat itu Billy begitu badan Ia pernah melapai kepala lawannya Akibatnya Billy diancap bakal dijebloskan ke penjara Namun lambat laun kehidupan Billy mulai berubah semenjak ia duduk di bangku SMA Saat itu seiring dengan makin dikenalnya nama Olga Syaputra Sebagai artis tanah air Sebelum lanjut ke video Jangan lupa untuk subscribe Dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Selama ini tak pernah diketahui publik Billy Syaputra bongkar airnya di masa lalu Akui pernah ditahan polisi kegara terlibat aksi ini Hua bawa samurai Siapa sih yang tak mengenal sosok Billy Syaputra Masyarakat Indonesia tentu sudah tidak asing lagi Dengan ading meniang Olga Syaputra ini ya Pasalnya Billy Syaputra kerap warna wiri di layar kaca tanah air Karena itulah karirnya di dunia hiburan pun cukup cemerlang Namun dibalik kesusahan itu Billy Syaputra ternyata pernah merasakan ditangkap polisi Kisah masa lalunya itu sempat diungkapkan Billy Syaputra Ditahan sampai dua hari Billy bahkan tak pernah lupa pengalaman masa lalunya itu Billy Syaputra berbelakang soal kisahnya tersebut Karena ulangnya hingga harus berurusan dengan polisi Billy Syaputra diketahui sampai ditahan hingga dua hari lamanya Namun bukan secara hal itu enak untuk dialaminya Tentunya masih duduk di bangku sekolah menengah pertama Awalnya Billy Syaputra bercerita soal sikap pemberani yang tak banyak orang tahu Billy Syaputra bercerita bahwa ia sempat mengalami kejadian apas dibalik sikapnya yang pemberani Billy mengaku badal saat menginjak sekolah menengah pertama Ia bahkan pernah terlibat tawuran Hal tersebut pertama kali ia ungkapkan Gue dulu tukang ribut Gue dulu bawa samurai Tawuran Gak percaya lu ya Rumah percayanya sekarang yang gue goyap koplo di TV Joget yang feminin Ucap Billy Tak hanya itu Billy juga pernah ditahan oleh polisi selama dua hari lantaran terlibat aksi tawuran Semasa sekolah menengah pertama Dulu kan pernah tertangkap polisi dua hari Eh sehari apa dua hari gitu ya Gue pernah ditahan dua hari di polisi Ungkap Billy Selain samurai Billy juga sempat membawa barang tajam lainnya yang disimpan di tas sekolah Billy bahkan menjadikan rantai motor untuk dipakai sebagai gelang di tangannya Tawuran Bawa samurai Gelang-gelang besi Tau gak Rantai-rantai motor jadi gelang Bawa golok pendek Di tas gue semua Badal banget Ujar Billy Adik kontesnya putra itu menunturkan bahwa ia pernah melakukan tawuran di atas kereta bersama teman SMP Saking Badalnya Billy bercerita ia sempat melakukan bagian kepala lawat tawuran Hingga diancam akan diciproskan ke penjara Billy menunturkan bahwa kehidupannya mulai berubah saat menginjak SMA Seiring nama Olga mulai dikenal sebagai artis Diketahui Billy memang belum standar saat ini ketika alam marhum kakaknya Olga masih hidup Namun Ian melejir setelah kerap tamani Olga dan terlibat jadilan cinta dengan salas Billy siaputra memiliki nama asli Johnny Roma Billy Iskandar Lahir di Jakarta 16 Januari 1991 Dikenal sebagai seorang presenter dan komedian Indonesia yang cukup terkenal Billy siaputra anak dari pasangan Nur Rahman ayah dan Norsida ibu Karir Billy di dunia hiburan dimulai saat Billy menggantikan kakaknya Olga yang absen syuting di beberapa program televisi karena sakit Billy mengawali karir dengan tampil di berbagai acara televisi komedi Seperti Yokita Sahur Obra Vanjava Press Booker Ia juga mulai dikenal setelah menjadi pengisi acara dalam acara komedi Keep Smell Dan presenter acara musik dahsyat RGTI OP Billy juga sempat memintangi FTV memiliki single dan menjadi presenter sejumlah acara Ia pernah mendapatkan penghargaan dari berbagai acara seperti host dan pendatang baru Kini namanya ikut tercantum dalam kasus robot trading DNA Pro yang juga menyebut Menyeret banyak nama balut figur Mobil arbat milik Indonesia muda berwarna hitam Dipilih oleh bos DNA Pro Stephen Richard Stephen Richard membeli mobil tersebut dipilih dengan uang tunai miliaran rupiah Altyazı M.K. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton